Rabies mengintai kucing kapan saja? Teman Woku, ternyata rabies bisa ditularkan oleh semua hewan mamalia termasuk kucing loh dan virus ini dapat menyerang susunan syaraf dan otak dan jika dibiarkan dampaknya akan sangat fatal bagi manusia. Ironisnya, banyak sekali kasus kematian manusia di seluruh dunia yang diakibatkan oleh gigitan hewan yang terjangkit virus rabies bahkan jumlahnya tidak sedikit. Rabies menjadi penyakit yang berbahaya di dunia sehingga sebagai pemilik hewan peliharaan kita harus mencegahnya. Nah berikut ini ciri-ciri yang harus teman Woku perhatikan pada Simeo dan cara pencegahannya agar Simeo terhindar dari rabies ya. Yang pertama, perubahan perilaku. Biasanya jika Simeo terinfeksi rabies akan menjadi lebih agresif menjadi suka menggigit dan menyerang apapun yang bergerak termasuk pemiliknya loh. Kedua, dehydrasi tapi takut air. Penyakit rabies mengakibatkan kecenderungan takut air atau hidrofobia. Jika memberikan air untuk diminum Simeo yang terjangkit rabies saat kehausan akan membuat Simeo kejang otot. Tiga, tidak nafsu makan. Gejala lainnya, Simeo tidak memiliki selera makan sehari-hari. Terlihat kurus, sering menyendiri, dan sering mengalami kejang otot. Empat, lesu dan gelisah. Simeo akan terlihat lesu dan mudah gelisah loh teman Woku. Kegelisahannya tanpa ada sebab yang khusus. Selain itu, Simeo juga sering rewel dan tidak jinak untuk ditenangkan. Nah, teman Woku bisa mencegah hal tersebut agar tidak terjadi pada Simeo peliharaan teman Woku ya. Dengan cara, yang pertama, memberikan vaksin untuk Simeo. Kedua, membatasi Simeo untuk bermain di luar. Tiga, memberikan satu tetes sejuta manfaat setiap hari untuk Simeo. Karena, imunitas yang baik adalah awal hidup sehat untuk Simeo loh teman Woku. Gunakan Woku-Woku setiap hari untuk membantu imunitas Simeo ya.